Intro Ya setelah hampir 2 tahun penantian dan 1 kali pengunduran waktu tayang, film KKN di Desa Penari akan tayang di bioskop pada momen lebaran mendatang guys. KKN di Desa Penari diproduksi oleh MD Picture yang diproduseri oleh Manoj Punjabi dan menjadi salah satu film horror yang ditunggu banyak penggemar. Film ini sebelumnya dijadwalkan tayang pada 21 Mei 2021 dan 24 Februari 2022, namun tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Nah untuk tanggal spesifiknya, melalui akun Instagram sang produser, film KKN di Desa Penari akan rilis pada tanggal 30 April 2022. Film ini diperkirakan akan tayang dengan durasi yang lebih lama karena pada posternya tertulis kata UNCUT, yang artinya film ditayangkan tanpa adanya potongan adegan karena sensor. Ya, cerita KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu treat cerita horror yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. KKN di Desa Penari bercerita tentang kegiatan KKN di daerah Jawa Timur yang berujung duka. Tidak lama setelah cuitan tersebut viral, MD Picture menggarap cerita tersebut menjadi film layar lebar. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata, sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan program KKN di sebuah desa yang terkenal dengan nama Desa Penari. Diceritakan ada enam mahasiswa yang berasal dari sebuah perguruan tinggi melakukan kegiatan KKN di sebuah daerah terpencil yang berada di kawasan timur Provinsi Jawa Timur di akhir tahun 2009. Sebut saja mahasiswa angkatan 2005-2006 tersebut yaitu Widya, Nur, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton. Ya, desa terpencil yang mereka pilih sebagai tempat KKN rupanya bukanlah desa biasa. Banyak hak ramat di desa tersebut, seperti tidak ada kamar mandi di rumah-rumah, sehingga mereka harus mandi di sinden. Ya, Pak Prabu Sang Kepala Desa memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Tempat misterius itu mungkin ada hubungannya dengan penari cantik goib yang mulai mengganggu Nur. Nah, dalam kisah ini, ada sesosok jin yang menjadi cerita utamanya. Jin ini disebut dengan Badara Wuhi. Dia merupakan sesosok penari yang menghantui Nur Sang Pemeran Utama. Lalu jin tersebut berhasil merasuki tubuh Widya dan mulai menghasut Ayu dan Bima untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma di desa tersebut. Seabrek hal mistis yang ada di desa tersebut justru berujung tragedi, setelah dua di antara mahasiswa tersebut melakukan hubungan seksual hingga berujung meninggal dunia. Karena jiwanya diduga tak bisa kembali, guys. Ya, dengan adanya pengumuman ini, kita berharap agar waktu tayang film KKN di desa penari ini tidak ditunda lagi. Film ini kini diberi MLML Uncut yang mengisyaratkan versi yang akan tayang kali ini lebih panjang dari yang awalnya akan ditayangkan sebelum diundur. Poster yang diperlihatkan pun masih sama misterius dengan yang sebelumnya. Yaitu sosok penari dengan ular di bahunya tampil dalam nuansa abu-abu, sementara judul film dan tanggal tayang dihadirkan dengan warna merah yang kontras. Diinget ya, lebaran tahun ini, kita bisa ramaikan bioskop pada tanggal 30 April 2022, guys. Ya, berikut info terbaru dari film KKN di desa penari. Jangan lupa catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke, universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Apapun masalah yang ada di desa ini, kami akan bantu atasi. Yang penting kan bisa membantu warga. Boleh ya, Pak? Mbak Ayu, Mbak Nur, kita bertemu di lebaran ya. Siapkan program KKN kalian. Terima kasih. 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 Terima kasih.